Hasil pekan ke-28 berili ke-1 2022 antara Madura United versus Borneo Samarinda berakhir dengan mengejutkan. Madura United harus kalah dari tim tamu 0-1 di hadapan supporter sendiri. Namun, dibalik kekalahan Madura United ini, terdapat keputusan kontroversi wasit yang semakin mulai membuat onar. Kali ini, wasit yang menjadi sorotan adalah wasit belakang gawang. Kejadian berawal di menit ke-48 di mana Lulin had.